Hai assalamualaikum tretan welcome back to my channel jadi guys di video kali ini aku mau bikin video DIY room decor lagi yang ke-17 akhirnya sekarang aku bisa bikin video DIY room decor yang mungkin banyak dari kalian nunggu-nunggu video ini dan juga banyak dari kalian yang mikir kalau aku itu udah berhenti bikin video DIY enggak guys jadi aku tuh enggak berhenti cuma enggak ada waktu aja buat bikin videonya karena memang aku lagi sibuk dan enggak ada waktu kalian pasti tahu dong kalau bikin video DIY room decor itu butuh waktu yang menurut aku lumayan lama lah sekitar 3-7 hari karena ya mulai dari pembuatan DIY terus ada pengeditan video itu ribet banget ya menurut aku daripada bikin video-video yang lain gitu dan akhirnya sekarang aku udah bikin video DIY dan pasti kalian udah gak sabar ya aku bikin video DIY dan mungkin kalian nunggu-nunggu video ini dan ya buat kalian yang penasaran gimana aku bikin video DIY DIY kali ini dan kebetulan sekarang aku juga mau beres-beres kamar gitu karena udah lama banget aku enggak beres-beres dan ya buat kalian yang penasaran just keep on watching di video Oke sekarang aku mau beres-beres dulu Ups ada yang mengancel nih di bawah Oh ternyata keset udah burukan banget guys sekarang aku mau ganti dulu dengan yang baru dan aku pakai warna pink dan ini pemberian dari tanda aku dan oke dah lanjut aja aku masuk dulu dan aku mau beres-beres di meja desk aku dan aku bersihin dulu ya untuk mejanya menggunakan tisu basah sebenarnya aku mau bersihin dulu debu-debunya biar luar gak menempel gitu Nah setelah itu baru deh aku bersihin pakai tisu basah biar kelihatan kincong gitu ya kan soalnya aku menempelnya guys mau ambil air sama lap gitu Oh my god ini kuasa aku berantakan banget dan di ujah aku itu emang berantakan banget jadi sekarang aku mau bikin suatu aku untuk tempat beres aku dan ya aku dapat ini kotak janteng anakku yang udah rusak dan udah nggak kepake kayaknya bagus banget di buat dijadikan tempat beres gitu ya kan Oke yang pertama disini ada dua ya aku menggunakan tutup sama wadahnya gitu terus aku menyediakan big ice cream dan untuk bagian bawahnya ini aku gunting gitu ya tapi guntingnya terserah ya random jadi ada yang kecil ada yang besar karena memang nanti hasilnya enggak bakalan lurus mau dijadikan agak lenggak lengkok gitu Nah udah digunting semua sekarang aku mau tempelin di pinggir wadahnya mengeliling gitu Nah ini yang aku bilang jadi hasilnya tuh nggak rata guys jadi ada panjang ada pendek gitu soalnya kalau yang rata itu udah umum gitu kan aku pengen yang berbeda dan pokoknya ini harus ditempelin pada semua sisinya gitu ya udah udah selesai hatinya bakalan seperti ini dan untuk bagian bawahnya aku menggunakan rendah putih gitu jadi pastikan kalian nempelin rendahnya itu serapi mungkin jadi harus hati-hati guys dan harus teliti ya nah udah selesai untuk bagian rendahnya dan untuk di bagian atas aku menggunakan manik-manik gitu jadi maniknya random juga warna-warni tapi warnanya putih sama pink gitu Nah aku tempelin satu-satu selang-selang gitu putih pink putih pink gitu jadi ini optional aja sih guys sesuai dengan kreatif kalian kalau mau bikin terserah mau di gimana in warnanya yang penting kelihatan lebih bagus cute dan menarik gitu jadi udah ya udah udah aku tempelin semua di bagian sisi atas stik ice creamnya jadi hasilnya bakal seperti ini yeay udah selesai dan sekarang aku mau masukin bersemeras aku yang tadi berat akan banget nah karena aku bikin dua jadi satunya aku bikin buat tempat brush dan satunya lagi aku bikin tempat skincare aku guys Nah aku pilih skincare yang menurut aku kecil kitip itu dan sebagian lagi skincare nya masih berantakan dan sekarang aku mau bikin sesuatu yang mungkin bisa dijadikan tepat skincare aku yang besar-besar gitu dan aku nemuin kotak tempat paper flowers aku jadi beberapa kalau aku taruh di box lain yuk lanjut kita berkreasi dan kotak pink ini aku mau bikin atau aku hias gitu di bagian atasnya aku pakai manik-manik warna pink baby pink gitu jadi aku tempelin di seluruh sisinya nah udah selesai aku tempelin hasilnya seperti ini lanjut untuk bagian tutupnya aku juga mau tempelin manik-manik tapi warna putih dan aku tempelin juga di seluruh sisi-sisinya nah kalau udah selesai aku taruh bagian tutupnya di bagian bawah kotak tadi jadi hasilnya bakalan seperti ini guys tuh ya lumayan lah terus itu di bagian pinggirnya aku mau tempelin bunga-bunga gitu warna marun dan di bagian tengahnya aku kasih manik-manik dan di bagian pinggirnya juga aku kasih daun-daun plastik gitu warna pink dan selesai deh nah sekarang aku mau susun skincare-skincare aku yang ukurannya agak besar gitu dan aku taruh di box pink tadi guys sebelumnya aku bersihin dulu pakai tisu basah terus aku susun deh skincare-skincare aku di box pink dan untuk bagian lainnya aku taruh di luar dan aku rapi lagi dan aku juga lap lagi pakai tisu basah biar kelihatan lebih bersih gitu guys yeay selesai deh aku bersihin di bagian meja riasnya lanjut aku menggunakan noho untuk gantungan gitu aku gunain buat ngegantung hiasan atau wall decoration yang pernah aku buat sebelumnya Nah aku juga bikin dua gitu guys untuk bacaan smile always dan ya ini dia sebelumnya ini tuh DIY yang pernah aku bikin di videonya aku nanti bahkan taruh di bagian atas ya dan ya untuk satunya lagi aku gantung di sisi jam gitu di dekatnya jam terus aku aku gantungin bulu bulu aku yang warna pink sama abu-abu gitu jadi aku pindah di bagian tanam yeay kayak gini sekir banget dan ya akhirnya kamar aku udah lumayan rapi ya walaupun mungkin banyak barang yang kelihatan lebih apa ya padat gitu tapi ya aku suka banget sama hasil DIY aku kali ini dan ya semoga video ini bermanfaat buat kalian dan menjadi referensi dan kalian termotivasi untuk bikin suatu yang menarik gitu dan sampai disini see you in my next video bye 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 bye